Intro Kita beralih ke berita selebritis, pemirsa sempat sibuk mengurus bisnis kulinernya, aktris cantik Steffi Zamora. Kini kembali membintangi sinetron Bintang Samudera, kerjasama ANTV dan juga TNI Angkatan Laut. Ya di sinetron ini dia beradu peran dengan aktor ganteng Rijashya. Pembuatan sinetronnya penuh tantangan karena para pemerannya benar-benar ikut pelatihan militer. Nah yang lebih serunya lagi nih salah satu lokasi syutingnya di kapal perang. Apa-apa tau Bintang? Menjadi seorang perwira angkatan laut adalah impian kamu sejak dulu. Buat ANTV lovers ada kabar baik. Tak lama lagi ANTV akan menayangkan sinetron Bintang Samudera. Sinetron ini wajib ditonton. Jangan sampai terlewatkan, karena sinetron yang satu ini beda. Sinetron Bintang Samudera bertemakan kisah kehidupan prajurit TNI Angkatan Laut. Kerjasama ANTV dengan TNI Angkatan Laut. Nah, untuk lebih mendalami peran, setiap pemainnya dituntut untuk ikut pelatihan layaknya para prajurit TNI AL. Tak cuma pemainnya saja yang harus jadi prajurit TNI. Lokasi syutingnya pun harus mendukung. Salah satunya, ada adegan yang harus dilakukan di kapal perang TNI AL betulan. Tidur di kapal tiga hari, walaupun yang jadi TNI dia, tapi kan karena satu lokasi juga, jadi ujung-ujungnya kena juga kan. Jadi kita juga mengikuti kegiatan mereka juga. Kita bawa tas, bawa koker, bukan banyak bajunya, tapi makanannya banyaknya. Karena di sana nggak ada apa-apa. Sebelum proyek ini dimulai, pelatihan dulu militer di Pondok Dayur. Markasnya TNI yang tak akan laut selama delapan hari di sini. Berat? Pasti ya. Karena TNI itu butuh fisik yang kuat. Cuma untuk porsi pasti lebih dikurangin. Cuma jamnya sama. Sama pelatihan mereka. Yang menurut saya itu pengalaman yang nggak pernah dilupain seumur hidup ya, bisa ikut gabung menjadi bagian dari mereka. Ya merasakan perjuangan mereka itu tidak mudah, susah. Latihannya berat banget. Kita butuh fisik yang kuat, kita butuh kesehatan yang prima. Kita panas-panasan di siang hari, lari-lari. Terus kita nyelem di laut. Kita latihan nembak. Kita lapin rappling turun dari atas. Terjun ke laut. Kita latihan bebasin sandra. Terus sempat kerasain kamarnya diledakin juga pas tengah malam, pas lagi tidur. Wah, itu bener-bener militer banget sih. Menariknya itu sih, tidur di kapal. Ini bukan kapal feri atau kapal apa ya. Ini kapal perang yang buat dipakai-pakai TNI. Kalau mau perang yang gedenya, luar biasa itu. Aku pikir kita bakal melipir ke pulau, tidur di sana gitu. Ternyata bakal tidur di kapal selama tiga hari. Terus sampai Jakarta, dua hari kemudian masih mampuk laut, masih goyang-goyang gitu. Itu sih seru sih, banyak sih pengalaman yang kita kayak masuk ke daerah TNI. Terus banyak, jadi tahu tentang, oh kalau TNI tuh kayak gini, kalau TNI kayak gini, terus melihat kapal-kapal yang keren. Nah, seru kan? Makanya pastikan jangan sampai kelewatan. Saksikan sinetron bintang semudera hanya di ANTV. Demikian laporan Doni Permana dan John Bosco dari Jakarta. Saksikan sinetron bintang semudera hanya di ANTV. 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 Terima kasih.